Intro Wah, udah 2021 aja ya. Wah, tahun sih boleh berganti. Tapi yang namanya kuliner udah pasti dong. Apalagi yang legend nih, tetep diminati. Meski tahun terus berganti dan jamannya sudah berubah. Plus semakin maju. Salah satunya yang ini nih foodies, yang akan didatengin sama Dery Warmanto. Ini memang namanya sempet booming foodies. Dery itu dinyatakan sebagai artis Indonesia pertama lho. Yang terpapar virus COVID-19. Tapi sekarang kondisinya Dery udah fit foodies. Fully charged. Siap kulineran dengan menjaga protokol kesehatan. Halo foodies. Aku sekarang lagi ada di lokasi Jatinegara. Tepatnya di areal Matraman. Sekarang aku lagi ada di warung sate sederhana. Yang bisa dibilang juga ini katanya sate keroncong. Karena ada, tuh, bunyi. Sate-sate keroncong ini ada lagu-lagu keroncong. Ini dia foodies, salah satu warung legendaris di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Warung sate sederhana yang belakangan dikenal dengan nama sate keroncong. Unik ya, warung sate old school alias jadul dihiasi alunan musik keroncong lawas nih foodies. Wah, ini sih kulineran sambil rendezvous nostalgia ke era pergaulan yang masih jauh dari gadget. Hahaha, ya enggak? Menunya sesimpel warungnya lo foodies sate, tongseng, dan gule yang semuanya berbahan daging kambing. Bukannya dari tahun 59 dan warung ini enggak pernah seti peminat. Lokasi warung yang ada di Gang Lele Jatinegara dengan bentuk kiosk mini seadanya ini mampu membuat pengunjung rela menunggu. Antrinya berdiri lho, bergantian. Demi menyantap seporsi olahan daging kambing yang lazis. Warung ini bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, foodies. Kenapa sih Pak Tuh kan sekarang lagi jamannya tuh udah ada kompor? Kenapa Pak Tuh masih pake tungku? Kenapa Pak? Ya, ini kan kita ini aja supaya tradisionalnya masih... Dan rasanya gitu mungkin ya? Aromanya enggak berubah dari tahun ke tahun gitu ya? Masakan nasi juga pake kayu. Masih-masih pake kayu? Masak nasi? Ya, itu kan ada tubukan kayu kan buat masakan nasi. Itu beda ya? Kalau misalnya kita pake rice cooker, jauh beda ya? Rasanya jauh. Oh, oke. Wah, keren ya. Tongseng yang dimasak dengan teknik tradisional pake arang ini... Emang punya sensasi tersendiri nih di lidah. Aromanya juga mantap. Ries-iris-iris, terus campur-campur deh. Campur bahan sayuran segar dengan daging kambing dari tusukan sate yang dipretelin. Dan lanjut di siram kuah gulai beraroma rempah khas Jawa Tengah Kudis. Aduh, hai. Mantep enggak sih ini? Nah, kalau yang ini sate kambingnya nih. Yes, bagian ini juga masih kelihatan banget ya. Kudis meluang sejadulnya. Mak, ini dagingnya semuanya kambing ya, Pak? Betul sekali. Kambing? Terus itu kalau yang tengah itu ada yang warna putih itu apa, Pak? Nah, ini gaji. Oh, gaji? Jadi dicampur itu? Dicampur. Hahaha, Detri kayaknya udah lapor banget tuh. Sabar ya, Mas. Kita kipas-kipas dulu nih sate-nya, supaya matang. Berisan daging dan hati kambing dibakar di atas barang arah. Wus-wus. Mantep wanginya. Lanjut di kipas dengan tenaga manual, pakai tangan putih. Eits, selain memang karena daging kambing dengan kualitas pilihan, ini rahasianya juga ada di bumbu celupan ini, Kudis. Sayangnya nih, dalam kondisi pandemi, warung sate keroncong ini juga kena dampaknya. Yang tadinya bisa menghabiskan 12 ekor kambing dalam waktu sehari, sekarang hanya setengahnya saja, Kudis, alias 6 ekor kambing. Wah, semoga saja pandemi segera berakhir ya. Dan warung satenya semakin rame lagi. Oke, langsung kita icip-icip. Kudis, kita sikap. Saya ini paling suka pakai kuah. Ini tongseng katanya. Kita coba ya. Bumbu tongseng. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Kudis. Ini, teksturnya lembut banget. Terus dagingnya, besar-besar. Rasanya tuh beda daripada sate-sate kambing yang lainnya. Tuh, ini benar-benar luar biasa. Wah, jadi ngiler ya ngeliat day trim, kan? Seporsi tongseng dan sate kambing nih, katanya emang udah paling mantep dinikmati dengan iringan musik kerancang jadul. Katanya sih, jadi makin berasa nikmat gelidah. Bisa aja deh. Mungkin ya, bagi orang tua-orang cowok kita, ini ngingetin kepada masa lalu, mungkin mereka waktu pada muda, mereka hasilin ke sini atau ke mana. Ini rasanya luar biasa, mungkin kalau buat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton di rumah ini, bisa mengingat nostalgia yang ada karena tempatnya, suasananya, ambiencenya udah gitu juga rasanya, taste-nya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Katapan, enaknya luar biasa. Rasanya enaknya luar biasa. Hmm. Turut kenyang, dengan kuliner lazis, hati pun senang, mengingat masa lampau yang indah. Sedap. Punis, makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasa nggak receh. Arrgh, mantap!